dia langsung lompat bro, pas gue menang dia langsung lompat meluk gue soalnya dia bangga, akhirnya bukan cuman gue korban lo kepikiran bakalan pensiun gak kira-kira, one day? pasti, kalo pensiun tuh pasti kalo gue kan kepengennya pada saat sebelum gue pensiun gue ada satu dream fight yang gue kepengen kayak sebenernya gue tuh udah punya lawan untuk Randy berikutnya yuk gas, coba kasih tau kasih tau dulu, siapa siapa? tapi harus Zenwok yang promotorin tapi tapi gue percaya Cosmus tadi nih, tadi ada bahasa Tobat Sambel gue yakin itu bisa terjadi iya bisa, saya bilang Tobat Sambel, Tobat Sambel bisa lah, Indonesia versi Jepang Zenwok yang promotorin weeees Zenwok Adi Honeato pentingnya pelatih yang memang punya bonding sama lo karena pelatih itu lo bukan cuman sekedar melatih teknik dan fisik tapi lo juga harus tau kondisi mental atletnya kondisinya dia itu kenapa lagi butuh supportnya seperti apa kayak gitu, itu yang gue dapatkan dari the best coach gue, Mustadi Aneta coach perasaannya gimana punya murid kayak gini jadi gini Randy ini kalau saya bilang unik ya kalau kita melatih pelatnas atau tim-tim nasional yang begitu banyaknya kepala, yang mempunyai ego yang berbeda-beda dia yang terbaiknya yang terbaik itu dalam mengikuti pelatihan Randy itu nurut yang kedua dia itu dia bisa dibilang smart karena kalau nyari petarung yang kuat itu banyak nyari yang smart itu sulit kemudian dia itu ngerti ngerti filosofi sebuah petarungan seperti apa secara strategi dia ngerti dan saya orangnya bukan pelatih yang tinggi tinggi hati itu begini saya lebih tua dari kamu saya pelatih kamu nurut sama saya enggak kadang-kadang saya sama Randy discuss discuss something yang kadang-kadang dia ngerasa memperbaiki saya kemudian saya mencoba mencari apa salahnya kemudian dia minta di breakdown dia minta coach ini begini-begini bagaimana saya breakdown dia kadang-kadang dia juga coach ini kayaknya enggak efektif saya itu bukan tersinggung sebagai pelatih apa iya mengkoreksi mengkoreksi diri apa iya oke Ren menurut kamu yang benar gimana menurut saya begini oke kita jalankan seperti yang kamu pikir kita coba kita coba efektif enggak iya sampai akhirnya kita ada discuss satu teknik yang kita sampai seminggu hampir masuk dua minggu akhirnya sampai balik lagi ke kesimpulan oh bukan yang salah bukan tekniknya yang salah adalah momentumnya sampai akhirnya kita sepakat begitu dan gini ya kalau kita ngeliat pelatih saya udah bagus atau belum itu kalau gak punya pembanding kita gak bisa bilang karena Randy ngerasa saya udah sama orang yang tepat atau belum dia lakukan dia ambil course yang dia memang bayar mahal sama pelatih itu dia world champion 6 kali world champion Gabriel Farga eksklusif dia bayar mahal di luar negeri secara online kayak seminar gitu iya gue ngambil seminar online untuk khusus untuk defense iya khusus sampai akhirnya dia memutuskan oke aku sudah punya pelatih yang lengkap itu saya gue udah bayar mahal bro ternyata apa yang diajarin jadi itu yang diajarin sama kosmusadi everyday bro jadi kayak ngapain gue bayar mahal ya iya jadi akhirnya dia ngerasa oh oke aku sudah tidak punya pembanding lagi jadi akhirnya dia lebih nyaman dan saya begitu tau dia ambil course itu saya gak merasa tersaingi bagus saya bilang jalankan dan beritahu saya jika ada yang perlu diterapkan dan butuh pasangan kan gini coach aku mau terapkan ini coach tolong nanti drill saya seperti ini saya akan kayak gitu sama dia karena saya pengen saya tidak egois karena saya pengen dia berkembang bagaimana caranya seperti kayak gitu ya kan kita lakukan kayak gitu dia bahkan kasih tau saya coach kalau dia begini ternyata sama ternyata udah diajarin sama coach semua ngapain gue bayar mahal-mahal ya jadi gue ikut seminarnya yang diajarin itu semua yang udah kita lakuin setiap hari karena gue cuman insecurity gue aja pengen kayak dan itu perlu ya itu perlu ternyata sama untuk menguatkan keyakinan gue gak salah dan coach kosmos tadi belajarnya dimana sih itu ternyata kan ilmunya ilmu buli-buli disana loh ya belajarnya sebenarnya gini pertama adalah pengalaman saya berlatih saya bertanding saya melatih kemudian saya eksperimen dan evaluasi itu jadi kita kayak walaupun ini udah saya sepelatih ini murid saya sama Renny itu masih eksperimen kita bikin sesuatu itu kayak uji coba apa namanya ini efektif apa enggak ini ini dipakai begini bahaya apa enggak kayak gitu lo tau gak bro di fight ini coach Musari sama gue sampai mendapatkan teknik kita sendiri di back-kick kayak gimana tuh dasar yang kita pelajari back-kick itu kan harus lurus iya pada saat kita lakukan ternyata kalau misalnya kita full contact yang ada tangan melindungi badan susah sekali untuk masuk karena ada tangan yang melindungi akhirnya kita back-kicknya harus agak sedikit ditekuk jadi kakinya gak terlalu lurus agak sedikit begini supaya agak sedikit kayak checklist begini jadi masuknya dari bawah sini kebayang kebayang dan itu selalu masuk setiap kali kita sparing kenapa? karena gue gak terlalu lurus sampai akhirnya di block sama elbow-nya lawan tapi gue agak sedikit melengkung begini masuknya ke sebelah sini lo tau gak? itu jadi udah sampai kita sampai hal kecil analisanya sampai kita rubah ternyata kalau back-kick yang tajam begini pada saat orangnya double cover-nya rapi susah masuk ya coach ya kita coba-coba sendiri oke kita coba lagi kalau misalnya dimiringin coba dan itu di drill di heavy bag terus-terus dan akhirnya pada saat kita drill kita sparing kita pake masuk oke kita kayak gitu sekarang jadi kayak sampai hal kecil kayak gitu kita tweak bro gitu jadi kayak memang kita harus punya ciri khasnya kita sendiri dan itu dapetnya dari mana ya coba terus dicoba di sparing kita coba gitu jadi satu satu hal mungkin Adi pernah liat footage Randy sparing sama saya itu pake body protector saya sempat begini ini kalau sampai bocor keluar kita sparing pake body protector wah semakin pede dia inilah caranya mus tadi sparing sama artis takut luka takut hancur takut kena pukul tapi tau gak kenapa saya pake body protector Adi kalau saya cuma sparing satu round gak apa-apa kalau saya sparing tiga sampai lima round saya rasa di under dua saya sudah hancur ya sudah hancur dan saya ke dia pun tidak bisa full teknik karena teknik-teknik kita tuh yang kayak handmaker tuh di back kick di side kick sama di body shot kalau kita gak pake itu kelar sebentar bener kelar sebentar jadi kita bisa mengantisipasi bahwa run kita harus panjang tiga sampai lima round sparing dengan cara ini kamu setuju gak pake body protector dia bilang gak apa-apa pake aja kalau gak itu rusak saya bukan memanjakan dia bukan ini ngeri sparingnya bener contohnya siapa Abdul Munir itu cuma satu round sama Randy kelar back kick gak bangun lagi Abdul Munir kan yang pro MMA itu juga kan iya ada belt kickboxing juga gak bangun lagi itulah kenapa dia teriak-teriak dia bilang apa kata Abdul saya tau dia gak akan bangun soalnya dia pernah kau karena itu dia langsung lompat bro pas gue menang dia langsung lompat meluk gue soalnya dia bangga akhirnya bukan cuman gue korban bahaya Randy bahaya lu juga lah kan back kick kita basicnya dari taekwondo emang kalau memang basicnya tuh dari bela diri yang memang fokusnya di kaki pasti kakinya berbahaya bro kalau gue nyesel dulu gue pernah fight gue pake back kick pas fight di event Muay Thai gue pake gue posting di Youtube dan gue dipake musuh gue buat ngalahin gue emang paling bener tuh di social media juga kita harus buat gearing opini juga ternyata ya di konten juga ya kita juga harus mainnya tuh harus cerdas juga jeli juga ya jadi bisa buat lawa ekologi psikologi war itu banyak orang yang gak paham dipikir psikologi war berarti harus ngomong yang yang menjatuhin mental gitu gak harus bro kan kepanjangan dari psikologi war adalah psikologi war perang psikologis lu juga bisa menang perang psikologis tanpa harus yang cuap-cuap lu bisa dengan tenang lu masukin mindset lu ke dia itu juga psikologi war jadi kalau misalnya temen-temen di luar sana yang gak belum paham psikologi war itu kepanjangan dari psikologi war perang psikologis dan tidak harus lu bacot-bacotan gak selalu seperti itu dan gue liat juga beberapa kali lu secara psikologis mengalahkan lawan lu kemarin gue kan ngamatin itu beberapa kali dia kena masa lu kan pengamat gue gak tau ya pada saat itu kan gue cuman sedang melakukan psikologi war itu tapi kan untuk yang yang bisa melihat itu works atau enggak ya pengamat kalau lu bilang seperti itu tapi kalau di UFC ada John Jones itu memang gak mau eye contact dia kalau face off malah dia ke bawah kalau dia ke lain itu salah satu fighter yang menurut gue menjadi andalan gue yang selalu gue liat siapa fighter favorit lu John Jones itu idola gue cuman lupa pasang disini gue karah banget nih belum belum lupa 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 kepasang ini gue ini Rendy Pangalila pasang juga harus oke langsung diminta next podcast udah harus ada foto Rendy Pangalila disini harus ada foto Rendy Pangalila disini sejarah waduh artis yang memang real fight sama atlet dan menang amin baru satu-satunya siapa lagi yang berani artis ngelawan atlet beneran ada enggak ya memang harus makanya akhir big dream itu harus besar apalagi eh bukan sorry apa last dream itu harus besar maksudnya ini kan untuk di impian gue di combat sport yang terakhir gitu jadi ya gue harus punya itu kalau lu pernah kepikiran gak sih apa tuh kayak kepengen punya your big dream gitu kayak kayak dream fight atau apa selalulah semua fighter pasti punya itu lu kepikiran bakalan pensiun gak gira-gira one day pasti kalau pensiun tuh pasti kalau gue kan kepengennya pada saat sebelum gue pensiun gue ada satu dream fight yang gue kepengen kayak harus kayak yang kemarin gitu iska gitu kalau lu kira-kira ada gak kayak sebelum gue pensiun gue kayak kalau gue ada lawan brando kenapa gimana lawan brando oke maksudnya rules apa rules apa kickboxing apa muay thai rules apapun come on let's go kalau kemarin gue yang ngomporin orang sekarang gue yang yang dikomporin jadi itu adalah sebelum pensiun dream fight kalau dream fight gue kan kemarin kalau kemarin gue bikin matanya Rudy merah mata gue sekarang yang merah jadi kalau lu ada dream fight ya itu memang Cosmustadi sama Randy memang analisa juga dia menganalisa gue diserang balik gue jadi mereka berdua ini bukan hanya jago mengalahkan lawan di atas ring ternyata secara mentaliti juga jago mereka gas tuh langsung gas bro bisa di iska oh ini menarik nih ngomong-ngomong soal iska nih ini tadi juga Randy juga sempat ngebahaskan Cosmustadi mengenalkan ke salah satu organisasi olahraga gitu segala dan akhirnya memang Randy ikut masuk dan sekarang kan ya kita sama-sama tau lah di Indonesia ada dua sanction ya dua badan organisasi ada kalau di kickboxing itu ada di Indonesia yang amatir PPKBI yaitu Anderwako dan sekarang ada iska nah ini bisa mungkin Kak Mustadi jelaskan lah seperti apa sih iska itu dan seperti apa sih wako itu ya gini wako sama iska itu dua-duanya sama-sama badan organisasi kickboxing nah cuman bedanya kalau misalkan orang banyak nih tanya sama saya kok bedanya apa wako sama iska sama kalau kita ngomong wako sama PPKBI orang ngerti gak sih ngerti gak wako sama PPKBI itu ngerti apa gak kalau itu sama sama iya hal yang sama jadi gini kalau wako kan internasionalnya PPKBI itu Indonesia nya saya akan sebut aja wako ya jadi wako sama iska sama-sama sanctioning body untuk kickboxing bedanya apa wako itu lebih dominan dan lebih terkenal dan lebih legitimate ya legitimate untuk sanctioning amatir spesifiknya ke situ spesifiknya amatir dan kemudian kalau iska lebih ke profesional nah karena iska itu ranahnya profesional maka iska merubah platformnya dari kickboxing only menjadi combat sport sedangkan kalau di wako cukup di kickboxing saja makanya kalau misalkan adi tau iska iska itu ada muay thai ada kickboxing ada mma ada grappling kemudian ada sumo juga bahkan sekarang ada sumo dan ada breaking championship yang mukul-mukul batu batang mukul besi kemudian ada form ada kayak musikal form kreatif form jadi lebih ke arah combat sport berarti cakupannya luas ini cakupannya luas jadi kalau misalkan orang mau kadang-kadang orang membanding-bandingkan ya itu coach kalau iska sama wako besar mana tidak bisa dibandingkan karena itu dua hal yang berbeda dua hal yang berbeda dua hal yang berbeda kalau wako itu besar tapi diamatir kalau iska diamatir siapa yang kenal iska diamatir gak ada dia tidak tidak recognize bukan ranahnya disitu dan dia tidak ada di ASEAN Games tidak ada di AC Games tidak ada dia ranahnya profesional jika ingin nanya besar mana jangan jadi gak bisa dibandingin berarti kalau fight iska gak boleh ada scene guard head guard gak boleh dong boleh tergantung jadi gini ketika itu profesional sudah pasti ada pembibitannya kalau dia ada profesional pasti ada pembibitannya maka amaturnya iska ada gak? ada tetap ada ada amaturnya juga ada pakai scene guard pakai head guard sama berarti kalau kayak iska masuk ke pemerintahan gitu untuk masuk ke arah SEA Games itu bisa apa gak berarti? tidak bisa tidak bisa karena yang di apa yang diakui secara kickboxing amatir cuma wako oke tidak bisa ada di SEA Games tidak bisa di SEA Games tetapi kalau anda merujuk kepada hal-hal yang profesional iska tempatnya sportainment iska tempatnya disitu ada MMA juga betul jika bicara dengan combat sport iska tempatnya seperti itu berarti ini pengembangannya luas iska ini luas luas sekali bisa MMA juga bisa masuk betul MMA ada terus Muay Thai Muay Thai ada Wushu pun masuk Wushu Sandha ada freestyle boxing juga freestyle boxing ada berarti ini kedepannya kamu akan mengembangkan ini semua berarti? iya betul jadi karena ini ranahnya combat sport jadi kan kita ngerangkul semua combat sport jadi kalau kita pertama itu kita adanya kickboxing dan yang sudah jalan itu ada MMA padahal di belakang masih banyak tapi tidak menutup kemungkinan nanti Adi punya kepromotoran terus juga bikin coach gimana kalau kita bikin MMA dan kickboxing atau muatnya dalam satu panggung bisa udah komplit itu kayak One Championship kan disitu bisa ada BJJ nya dulu ada boxing nya di One Championship komplit banget ya betul oke sebesar itu ternyata iska ya iya betul dan maaf nih coach ini kan sempat apa ya sempat rame juga lah antara iska dan wako Indonesia itu mungkin sedikit banyak bisa dijelaskan apa yang terjadi sebenarnya coach jadi begini ya memang di Indonesia ini wako dan iska tidak harmonis sebenarnya tidak harmonis itu jalannya tergantung tidak harmonis itu bisa aja begini Adi sama saya berteman tapi saya tidak suka sama Adi dan saya menghalangi hubungan saya sama Adi saya tidak mau bertemu saya tidak mau mungkin jalan bareng makan bareng tidak mau tapi Adi belum tentu tidak suka sama saya itu secara personal jadi tidak harmonisnya itu bukan kedua belah pihak jadi ada kalau bisa dibilang disini wako menghalangi atlet-atletnya untuk bisa berprasifasi di iska yang sekarang terjadi seperti itu yaitu satu problem buat saya dan juga buat pencinta combat sport di Indonesia karena kan seharusnya kita sebagai satu bidang olahraga yang sama harus saling mendukung kenapa? karena kita sama-sama berjalan untuk menjahterakan kickboxing di Indonesia meningkatkan SDM di kickboxing di Indonesia memajukan kenapa harus kelas kenapa harus di harmonis sekarang kan terkotak-kotak jadinya terkotak-kotak seharusnya tidak perlu karena di luar juga secara ofisial wako dan iska tidak pernah bermasalah di internasional? tidak pernah bermasalah mereka saling berjalan masing-masing dengan regulasinya masing-masing dengan tujuan yang sama menjalankan kickboxing oke dan bisa dibilang kalau di luar juara-juara wako juara iska juga contohnya ada yang kita tahu Rico Verhoeven dia kan juara di glory juga dia iska juga dia wako juga kemudian petarung-petarung lawas yang kayak Ray Sevo kemudian Rick Rufus juga di wako juga Rick Rufus itu yang legend American kickboxer dia di wako juga dia juara di iska juga jadi sebenarnya tidak ada yang menghalangi dan kedua organisasi saling mendukung begitu terus kalau di Indonesia kenapa bisa terjadi kayak misalkan atlet wako ini gak boleh main di iska kenapa bisa begitu ya gini Adi setiap organisasi punya aturannya masing-masing kalau Adi nanya ke saya kan saya bukan dari wako tapi kalau ditanya ke wako jawabannya seperti itu setiap apa organisasi punya aturan masing-masing tetapi menurut saya aturan itu tidak wise kenapa karena ketika itu ada pembatasan artinya Anda mengkebiri talenta yang akan berkembang kalau Anda sudah disini Anda tidak boleh tarung disana padahal kan sama-sama untuk mencari jam terbang sama-sama untuk meningkatkan kualitas kecakapan kickboxingnya kayak gitu dan karena kita dua organisasi yang berbeda yang tujuannya amatir dan tujuannya profesional artinya tidak ada atlet yang sedang diambil misalkan ada atlet amatir main di Iska bukan sedang mengambil atlet amatir ke Iska bukan justru yuk atlet Wako kita karyakan disini nambah jam terbang nambah jam terbang nambah bagus nanti bisa main di amatir lebih bagus lah kan tidak ada yang diambil seharusnya seperti itu ini kenapa yang terjadi seperti ini jadi yang setahu Adi nih kan teman-teman Adi kickboxing kan juga banyak jadi wah kak saya gak berani main di Iska nanti saya di blacklist jadi ya seperti itu iya kan sayang banget padahal juga ada pengen main juga nih terjadi sama siapa terjadi sama siapa terjadi sama siapa keluarin Ren keluarin ini jadi bukan di pinggir jurang jadi ya ada di dalam jurang tapi dari sisi Kak Mus tadi sendiri misalkan memang mudah-mudahan nih kan kalau Adi sih di tengah ya berharapnya sih Wako dan Iska bisa berkolaborasi gitu loh sama gue juga berharap seperti itu karena gue dalam hal ini gue gak tau ya gue ini bagaimana kondisinya maksudnya apakah masih di organisasi yang lama atau saya sudah tidak dianggap disana gue juga gak tau gue gak tau gue gak bisa ngomong seperti itu tapi yang pasti keinginan gue yang sebenarnya mendalam adalah gue itu lebih melihat ke gue tuh kepengen kickboxing di Indonesia ini bisa menjadi luas gitu maju dimana ini bisa menjadi tempat dimana atlet-atlet gue ngeliat teman-teman gue di Indonesia yang jago-jago yang memang berbakat yang bisa bisa mengharung negara kita itu banyak gitu dan gue setuju tadi yang dibilang kalau memang dua-duanya bisa berjalan berdampingan bersama-sama saling mensupport kan tujuannya sama untuk supaya Indonesia ini mau yang diamatir diakui di dunia yang di pro-nya juga diakui di dunia itu tujuan utamanya sebenarnya besar dua-duanya jadi sebenarnya gue sih harapan gue sih kalau memang kita bisa berjalan bersama kenapa harus clash gitu karena itu juga ada sedikit lah terjadi yang yang kurang kejadian kurang menyenangkan kemarin waktu persiapan gue di ISKA ya karena memang gue tergabung di salah satu organisasi tersebut dan ya akhirnya menjadi masalah gitu kayak karena gue pertanding di ISKA gitu sedangkan gue black belt di sana yang satunya gitu wako sebut aja gak apa-apa insyaallah kita undang nanti dari wako kesini iya iya waktu itu sempet akhirnya menjadi perbincangan dan kita akhirnya mediasi dalam hati gue juga sebenarnya loh kok jadi sepanjang ini ya kan tujuannya untuk supaya mengenalkan masyarakat Indonesia dengan kickboxing oke lah kalau di dunia combat sport siapa sih yang gak tau kickboxing tapi di dunia awam penonton-penonton masif ya mass viewers gak semuanya tau bro dan disinilah saatnya kita seperti Bjorn kemarin memperkenalkan ini loh kickboxing dan ternyata berhasil banyak orang yang gak paham ternyata keren ya kickboxing ya ternyata pukul tendang itu juga seru ya gak cuman pukul-pukulan boxing doang itu loh harapannya gue untuk supaya kickboxing itu menjadi dikenal bukan cuman orang-orang yang memang di atletnya tetapi orang awam pun jadi ngerti kickboxing tetapi pada saat gue mau menuju ke sana kenapa jadi kayak ada permasalahan kayak jadi disuruh kayak lu kan atlet nih jadi kan gak tau menau sebenarnya tentang organisasi ini tapi jadi kebawa-bawa jadi kebawa-bawa jadi gue tuh ngerasanya loh kok jadi begini ya sampai pada saat itu pun ya gue bilang ya sebenarnya sangat disayangkan kalau sampai harus memilih salah satu oh lu dikasih pilihan nih lu harus milih gitu iya kurang lebihnya seperti itu lagi di mediasi itu dan pada saat itu ya gue ya cuman bilang ya sebenarnya di wakupun itu semua temen-temen gue bener-bener dan ada ada keterikatan gue juga di wakup iya kan termasuk lu termasuk black bill wakup jadi ada yang menyematkannya juga beliau yang sabuk black bill wakup jadi ada keterikatan batin juga gitu loh tetapi kalau memang gue disuruh memilih salah satu harus ingat akarnya yang membawa gue ke organisasi wakup pelatih gue pada saat pelatih gue ke ISKA masa gue stay di organisasi gue akan ikut terus sama pelatih gue karena pada akhirnya ya pada dasarnya yang memulai kickboxing ini adalah gue dengan pelatih gue ya mau kemana pun ya gue pasti akan ikut pada saat itu ya gue bilang seperti itu saya sangat mohon maaf ya sebenarnya kalau gue suruh bener-bener yang milih ya gue kalau bisa ya dua-duanya ayolah baik-baik aja lah sama-sama kickboxing sama-sama ayo kita di profesionalnya gue pengen memperkenalkan ke dunia awam ada yang namanya kickboxing dan ternyata seru juga ditonton bukan cuma di kalangan atlet-atlet aja yang mengerti itu gitu loh tapi tapi kenapa menjadi masalah gitu nah Kak Mus Kak Mus kan dulu kan juga wako nih iya nah aku pun yang dapet sabuk hitam pun juga dari Kak Mus tadi dari wako sama kita bro Ren gue black belt kickboxing juga bro Ren juga nah yang menyematkannya ini sama Kak Mus tadi juga nah itu gimana Kak Mus akhirnya kok malah jadi keluar dari wako Kak Mus tadi apa yang terjadi ya gini saya itu kan membawa ISKA ke Indonesia jadi kayak seperti ada aturan organisasi dikarenakan kita sama-sama organisasi kickboxing jadi saya tidak bisa ada di dua organisasi sekaligus di saat itu sudah clear bahwa saya mengundurkan diri dari wako dan sekarang saya mendirikan organisasi saya sendiri ISKA nah itu juga buah dari konflik yang terjadi yang tadi adanya boycott adanya larangan sebenarnya boycott dan larangan itu satu arah bukan dua arah kalau dua arah itu artinya sana boycott saya boycott juga kayak gitu jadi boycott itu gunanya begini membuat ISKA kekurangan fighter jadi saat kita mengadakan pertandingan mengadakan event itu kita kesulitan karena arti-arti itu dilarang main tapi kita sebagai organisasi mendapatkan kerugian karena kita di boycott oleh wako tapi mereka tidak sadar di saat itu mereka merugikan petarung-petarung itu sendiri karena kita banyak ranahnya disana kita punya juga ada beginner elite kemudian semi pro ada pro juga dimana itu akan menjadi jam terbang buat atlet-atlet mereka seperti itu nah kita sudah berusaha untuk ngeblend bahwa karena ini saya umumkan bahwa ini boycott satu arah bahwa ISKA menerima semua fighter kickboxing manapun kemudian saya juga sudah mulai seperti apa namanya campaign di wako itu Indonesia kickboxing keren saya juga pakai hashtag kickboxing keren kenapa kenapa kok sama karena saya sama-sama ingin memajukan kickboxing di Indonesia ketika hashtag itu semakin mengerucut kepada satu hal dia akan semakin dikenal dan populer makanya saya tidak punya hashtag kalau saya bicara kickboxing orang-orang ISKA saya bilang kickboxing keren sama kan nah dulu Kak Mustadi itu dapat ISKA bisa mendirikan ISKA itu dari mana awalnya pertama saya itu punya kepromotoran kickboxing pro bukan punya saya mengelola pada saat itu nah ketika kita bertanya ini mau dibawa kemana ujung kalau kita ditinju ada WBC IBF IBA WBF yang berafiliasi internasional sehingga kita bisa menciptakan juara dunia kickboxing punya apa punya apa wako itu amatir wako itu amatir wako ini gak ada pronya wako pro itu organisasi yang berbeda jadi presidennya berbeda kemudian organisasi berbeda jika Anda ingin memasukkan wako pro itu terpisah dari wako amatir maka pada waktu itu saya memberikan saran kepada petinggi-petingginya yuk kita masukkan wako pro jadi sebenarnya tujuan saya bukan ISKA tujuan saya wako pro tapi karena kebutuhan yang urgence dan saya harus memberikan event pro yang under afiliate internasional tapi tidak digubris akhirnya saya mencoba memasukkan ISKA ke Indonesia jalurnya apa saya waktu itu pernah ke itali saya mewasit disitu ini tidak terbesit saya bahwa yang akan masuk ke Indonesia ISKA bukan wako pro pertama ketika saya mewasit disana satu orang wasit saya kenal dari Yunani itu namanya Filippos sampai sekarang masih kenal kemudian ada kawannya itu pamit sama saya saya tidak bisa sampai hari ketiga karena besok saya mewasit di glory saya bilang gini glory itu ISKA kan iya ISKA kok kamu bisa mewasit di glory oh tidak masalah bahkan saya cuma sign untuk dua hari hari ketiganya saya ada di glory nah dari itu saya kepikiran kenapa saya tidak masukkan ISKA ke Indonesia itu boleh disitu dia di wako dia masuk dia boleh di mana itu awal saya kenal pun saya udah tahu bahwa ISKA dan wako bukan hal yang harus diboykot dan tidak boleh kan kalau di Indonesia anda wako tidak boleh mewasit di ISKA itu yang kenalan sama kamu tadi orang wako kan orang wako tapi dia mewasit bareng-bareng saya di kejuaraan dunia itu kali tapi dia masuk ISKA juga dia di ISKA itu boleh itu boleh nah itulah itu awalnya saya kenal orang itu itu boleh ya kan ulang lagi itu boleh saya kenal orang itu orang itu kenalkan saya dengan namanya Alexander Engelhard saya pikir itu Presiden ISKA gak tahu itu Presiden Gama Internasional MMA ya Gama formatnya juga amatur gitu jadi akhirnya butuh saya ketemu sama Alexander Engelhard saya udah WA-WA dia formatnya amatir nah barulah saya bergerilya jadi sebenarnya bukan dari Itali dapat ISKA bukan Itali ketemu sama wasit glory wasit glory kenalkan sama Alexander Engelhard ternyata dia gama saya ulangi lagi gerilya saya di Indonesia di Jakarta saya bersurat dengan Presiden ISKA Internasional Mr. Corey Schaefer nah disitu saya mendapat umpan balik yang bagus saya disetuju untuk menjadi National Director di Indonesia Presidennya Presidennya langsung kalau anda cuman email ke manajemen email ke email website gak gak ada yang jawab saya email langsung ke Presiden Internasional disitu saya dapet dan Kak Mus dapet mandat jadi Presiden di Indonesia betul oh gitu Brother Randy Brother Randy sudah tahu cerita ini gue tuh baru tahu disini belum di Zenwalk cuman gue tahu duluan sebelum kalian ya ini disini maksudnya gue dengar duluan sebelum tayang ini masih di edit iya kan masih di edit tayangnya juga 3 hari 4 hari lagi iya makanya gue baru dengar duluan berarti kan iya iya ini tayangnya bisa 2 hari 3 hari lagi lu juga baru dengar disini kan iya sih ini jadi membuka tabir nih iya sih oke ini juga jadi kalau dari Brother Randy lihat dinamika yang terjadi ini seperti apa harusnya nih kita nih ya kita kan atlet nih jadi korban dong kita jadinya banget kalau gue tuh melihatnya malah begini ya yang di luar aja mereka saling support baik-baik saja seperti yang tadi dibilang ada wasit dari waku juga bisa wasit di iska di iska which means memang sebenarnya di luar tidak ada masalah lalu kenapa menjadi masalah disini karena ini akan merugikan dua belah pihaknya maksudnya dari pihak atlet yang paling dirugikan atletnya juga dari si promosinya juga dua-duanya jadi kayak si promosinya kita kehabisan atlet yang bagus ya bener untuk ada profesionalnya soalnya kan atlet kickboxing yang bisa dibilang top-topnya tuh fokusnya kan ke sea game sedangkan yang waku ini kan ranahnya ke arah pon sea game sedangkan iska kan enggak jadi kalau di blacklist disitu ya berarti berat pilihannya nih berat iya sedangkan kita di amatir nih ada kalau atlet tuh ada gaji bulananya ada bonusnya itu yang diincer atlet sebenarnya kan iya jadi berat sekali memang iya memang berarti kamu tadi kesulitan mencari talenta talenta nih nyari talentnya susah nih ternyata tidak ternyata tidak ternyata tidak nah ketika saya sudah mulai drop mental saya ketika tahu ketika kita di boycott kita akan kekurangan fighter di awal kita merasa kayak gitu dan ternyata combat spot itu luas bukan hanya kickboxing bukan hanya amatir kickboxing kita fighter itu bisa dari build dari apapun penyaksilat karate taekwondo ya kemudian kemudian ada ada MMA kemudian ada yang lain-lain yang bisa memang hadir di ISKA dan kemudian orang-orang yang ada di wako itu yang terikat yang dia punya ikatan ikatan ini ikatan keatletan jika anda tidak ada ikatan keatletan itu kan bebas tidak akan menjadi tidak berfungsi jadi tetap aja yang ada ikatan tidak bisa yang tidak ada ikatan bisa terus banyak juga yang bilang nanti kalau anda bermain di ISKA nanti akan dicoret ya karena anda ada ikatan kalau anda tidak ada ikatan terus anda main di ISKA boleh gak main di wako? boleh karena kan tidak ikatan ketika anda main di wako kembali boleh gak ada yang larang yang larang itu hanya sepucuk surat kalau anda mau main di wako lagi itu memang ada surat edaranya dari PPKBI ketika anda pernah bermain di ISKA kemudian anda ingin bermain lagi di amatir anda menulis surat pernyataan bahwa saya keluar dari ISKA bahwa saya tidak akan bermain lagi di ISKA dan sekarang bergabung di PPKBI tanda tangan itu bisa oh gitu iya jadi yang bermasalah itu kalau anda lagi ikatan jangan jangan bermain di ISKA saya juga selalu bilang gini oh kamu kan atlet atlet wako kamu hati-hati nanti dicoret saya selalu ngomong gitu bahkan Renny juga tau di depan mata dia saya tegur atlet ya ada atlet saya tegur eh sini kamu kamu udah bikin surat pernyataan dulu kamu udah bikin surat pernyataan belum dia bilang dia bilang sudah oke gak apa-apa saya aman kenapa? karena ini untuk kebaikan dia saya bukan mengejeblosin orang hati-hati takutnya kamu belum bikin surat pernyataan dia hati-hati saya sekarang main di wako bikin surat pernyataan kamu aman jangan kemudian hari ketika kamu naik melambung hal ini dijadikan dipermasalahkan dipermasalahkan sampai segitunya saya sama karena saya sayangin mereka sorry gue sambil makan ya guys santai karena durian tadi agak lapar jadi mulai agak serius nih mentang-mentang gak diet nah ini kan kok mau gak? enggak tuh ntar dulu ntar dulu berarti mau ntar dulu berarti mau oke berarti sebenarnya apa ya kenapa harus terjadi seperti ini gitu memang kalau dari sisi kamu tadi sendiri mau gak sih misalkan nih misalkan nih bro Randy berdamai gitu dengan wako Indonesia sangat mau bro eh ini belum dijawab nih lu duluan jawab lu ini dulu soalnya soalnya tuh dia dia memang tau saya soalnya pelatih saya selama 4 bulan terakhir tiap hari ketemu aja sama gue kenapa? udah kayak bapak gue pembicaraan kayak begini ini sudah tiap hari sambil kita latihan sambil kita ngobrol jadi udah tau jawabannya seperti apa para pengurus wako ini undangan terbuka dari Zenwok nih udah akhirnya biar biar Pak Presiden Iska sendiri iya pengurus wako nih ternyata Pak Presiden Iska sudah berbesar hati mau berdamai maksudnya mencari jalan keluar iya betul sebenarnya kalau berdamai itu ada sesuatu konflik kan kita gak usah ngomong kayak gitu agak terlalu tajam mungkin lebih tepatnya mencari jalan keluar iya mencari jalan keluar mencari solusi lah iya win-win solution iya ini berarti silahkan nyatakan mungkin ngomong ke jadi saya harap dari pihak wako yang mungkin ya mau berbicara dengan saya untuk lakukan seperti diskusi win-win solution sebenarnya untuk siapa sih untuk kepentingan atlet itu sendiri karena kalau untuk kepentingan promotion pasti terpikirnya adalah komersial bahwa kita cari cuan sebenarnya bukan yang mencari cuan maupun yang tidak mencari cuan judulnya sama yaitu memajukan kickboxing di Indonesia jadi kita sama-sama berjuang di ranahnya masing-masing di amatir dan di pro sebenarnya dengan tujuan yang sama Indonesia SDM cabur kombat sportnya kickboxingnya lebih maju itulah kenapa saya bercita-cita ini bisa dimediasi ini bisa cair karena tujuannya kickboxing go international secara profesional tuh satu sisi sudah sudah membuka tangan nih tinggal sisi yang satunya lagi ya saya berharapnya sih bisa terjadi karena sebagai atlet nih sebagai atlet nih maunya kan damai gitu SDM harus kasih mediasi dong dengan senang hati dengan senang hati dan insya Allah apa? dengan durian oh iya dengan durian oke coach ini cukup menarik juga nih buat Adi untuk ditanyakan harus ditanyakan malah kemarin kan kosmus tadi ini kan jadi pelatih Randy Pangalila nih sedangkan di sisi lain kosmus tadi adalah presiden ISKA nah bagaimana kosmus tadi bersikap pada kemarin pas saat pertandingan Randy melawan Jackson iya jadi yang pertama tidak akan menutup kemungkinan saya sebagai sanctioning body saya presiden ISKA Indonesia terus ada atlet saya bertanding ini olahraga ini olahraga tuh bahasa Inggrisnya sport di sportnya sportivitas nah bagaimana sportivitas kamu diuji ketika kamu berada dalam suatu apa namanya segmen diantara kamu seorang sectioning body kamu seorang pelatih pada saat itu saya off duty off duty off duty dan satu hal yang saya instruksikan kepada teman-teman di combat pro jangan pernah melihat siapa corner mannya jangan pernah melihat siapa orang di belakangnya tapi junjung tinggi sportivitas sportivitas maka Adi bisa lihat sendiri ketika Randy jatuh tanpa pikir panjang satu dua kita bisa lihat itu tanpa pikir panjang dan kemudian ini prosedur ketika standing account anda siap anda maju itu kan ada sekitar spare tiga atau empat detik tiga atau empat detik jadi artinya delapan itu wajib kemudian menanya apakah anda siap apakah anda sanggup lanjut maju dibersihkan tangannya kemudian fight itu ada empat detik sangking sangking wasitnya takut memberikan angin kepada Randy di knockdown yang kedua dia tidak jalankan prosedur itu enam tujuh delapan fight berapa detik yang dihilangkan atau berapa kesempatan dia untuk bisa recover dan ditanya apakah anda siap digosokkan baju sampai segitunya dan saya salahkan tidak kamu melakukan hal yang benar maksudnya saking sportifnya saking takut tidak sportif dia melewatkan satu hal saya tanya kenapa kamu tidak menyelesaikan prosedur menanya karena saya lihat rendingnya sudah angkat tangan sudah seperti mau fight seperti gitu saking dia worry-nya tapi tapi itu mendapat teguran dari saya safety procedure harus dijalankan kata bilang iya maaf saya takut berat sebelah saking takut berat sebelah malah berat sebelah jadi malah jadi berat kesalah jadi bisa percaya fair play-nya iya bahkan ketika si KJ tertendang jatuh perhatikan ketika Randy jatuh tidak ragu-ragu satu tapi ketika KJ yang jatuh tunggu dulu diamati baik-baik apakah itu terserangan yang sah atau itu kena kemaluan karena posisinya dia merunduk itu meringkuk karena meringkuk wasitnya ragu nah dia tidak mau buru-buru apa namanya mengejudge kalau itu begitu dia oke ini serangan yang sah baru dihitung artinya bisa ditanya sportifitasnya kenetralannya saking berarti lain kali jangan designnya iska bro iya ikan lu bahaya jangan twin flame deh jadi gue mau latihan ke siapa jadi tapi kayaknya abis ini banyak yang mau latihan sama kamu sah soalnya di Zenwok ini terbedah nih betapa jeniusnya pelatih ini gue udah gak punya schedule bro udah gak bisa udah penuh ya penuh tadi aja kesini tuh gue latihan mandiri seharusnya ngelatiin lo ya pas aja latihan laporan coach ini kurang apa enggak udah cukup banget menunya kasih tau coach aja saya latihan mandiri ini ini kurang apa lagi udah cukup padahal udah emang mau fight lagi mesti latihan lo enggak kan udah pensiun cuman kan tetep dijaga itu penting bro itu adalah DNA nya gue ya saya adalah seorang Randy ya Randy itu ya ya emang kickboxer gitu buat apa sih kot latihan lagi takut ada yang nantang ini emang sama nih dua-duanya nih gak apa-apa nih jangan mau harus ada dua nih terusnya emang jago mana-mana sih kot sebenernya gue tuh udah punya lawan untuk Randy berikutnya yuk gas coba kasih tau kasih tau dulu kasih tau dulu siapa-siapa tapi harus berzintong yang promotorin tapi nah ini gue bukain ya yang pernah lawan buah kau dari Jepang kota atau Takeru ya lupa gue kota Miura pasti dia pun udah mempelajarin pasti nih kalau kalau gue lihat nih ini sosok yang pas untuk Randy cakep tuh asli bener jumlah nih fight bener ini bukan Indonesia lagi bener antar negara betul wah kalau main sama kota Miura itu cakep banget mainnya temen-temen bisa browsing ini pempennya enak ini dia fansnya cewek-cewek juga nih iya bener ganteng ini ganteng juga jago lagi nanti yang mama atau gadis-gadis udah berantem ini kan sama nih sama-sama ganteng nih dua-duanya nih pas kayaknya kalau gue lihat kayaknya lebih pas sih sebenernya berandu mama lawan lawan Adi lawan Adi kayaknya lebih cocok kayaknya pelan-pelan udah mulai tapi sampe rumah nih sampe rumah whatsapp kayaknya boleh juga kayaknya bener juga yang dibilang Adi masih gitu ntar di browsing tuh si ntar jadi pensiun sambel kayak tadi yang nonton gini ya elah ini antar negara ini bawa nama Indonesia eh apalagi abis champion national champion next international nih ini kan juga champion nextnya kita akan fokus di Iska untuk anak-anak muda termasuk adi lawan Brando bisa di kickboxing sih tapi nunggu nunggu mediasi dulu di panggil orang oh iya tunggu karena dia kan kalau muay thai gak apa-apa sama aja bukan karena kickboxingnya karena karena ASK gitu nah kamus tadi sama pihak muay thai amatir di blacklist juga gak? enggak enggak kan ada muay thai ada kemarin ada mitra juga mitra adi syah waru itu dia atlet pon muay thai kan? dan dia main di Iska oh muay thai gak apa-apa berarti wako sama Iska aja yang masalahnya jadi tadi sempat si Randy bilang kan muay thai bukan jadi wako itu memboykot atletnya memblacklist jika anda bermain di Iska bukan hanya untuk ngemark kickboxing bahkan MMA pun semua pokoknya Iska semua MME wako pun punya MMA bukan justru itu karena Iska nya oh walaupun di Iska main di MMA iya tetap walaupun di Iska mainnya muay thai iya tetap jadi anda gak bisa adi bilang gini coach aku main di Iska tapi aku muay thai aja biar aku gak kena breaklist gak bisa pernah juga please para pengurus wako mohon kita duduk bareng yuk kita ciptakan kedamaian ini supaya Adi pari yang tau lawan itu bisa terjadi sama international fight jepang versus indonesia kita kotak ngeretizen ada browsing nih siapa siapa yang masuk ya enak banget iya karena itu menggoreng doang tapi tapi gue percaya kosmus tadi nih tadi ada bahasa tobat sambal gue yakin itu bisa terjadi iya bisa tobat sambal tobat sambal tobat sambal bro ini kan podcast podcast isinya fighter isinya fighter ya memang disini tempatnya orang bakal laik iya bukan kalau close to door kan masalahnya kita berdua udah fighter pensiun petarung pensiun mendingan kita bikin youtube petarung pensiun kita komen-komen fighter-fighter gitu kita kalau ngumpul nih yang pensiun-pensiun gak jadi pensiun bro fight lagi endingnya soalnya jadi membara semua iya salah juga ya gimana coach kosmus tadi kan lebih tau rendy panggilnya seperti apa bisa lah salaman dulu salaman dulu salaman dulu salaman dulu gimana ini paksa salaman lagi bisa lah coach bisa lah indonesia versus jepang asik zenwalk yang promotorin kayaknya dia kenal sama kota udah mulai DM-DM-an ya hubungan lo sama Jackson sekarang gimana waduh kalau hubungan gue sama Jackson sih sebenernya baik-baik aja baik-baik aja satu hal yang gue salut dari Jackson adalah sportifitasannya dia jadi dia tidak banyak alasan dia menerima kekalahan itu dan bahkan gue juga sempet chat dia setelah fight itu terjadi ya maksudnya mungkin dua hari atau tiga hari ya gue bilang apa kabar kakak maksudnya kondisi gimana sudah sudah membaik gak ada yang jendera apa segala macem Jackson pun menjawab dengan positif ya kabar baik puji Tuhan dia bilang gitu dia juga nanya ke gue kakak gimana kepalanya sakit sakit lagi biru sampai bawah sini tapi tidak terasa gitu dong terus ya dia bilang dia kasih selamat juga buat gue maksudnya di last fight gue pensiun tapi dapat hasil yang cemerlang congratulations dia juga kayak gitu jadi maksudnya hubungan gue sama Jackson juga baik-baik aja ditutup dengan baik-baik saja dan gue salut sih sama Jackson dia sportif dan menerima itu dengan positif itu luar biasa dan kalau kita lihat ini kan yang call out lo gak ada kalau gue lihat tapi malah justru sebaliknya banyak banget call out Jackson itu banyak banget banyak-banyak banget dan call outnya itu gak main-main gitu sampai bahasanya aku Rudy sampai kayak dihamilin Jackson nih si Aziz Kalim oh Aziz ngebut banget sampai-sampai pelatihnya juga mau fight sama Jackson kalau gue melihat memang sebenarnya gue pribadi ya melihat Jackson ini jenjaknya masih panjang banget dia juga masih muda dan dia masih bisa loh untuk menjadi salah satu atlet Indonesia yang yang kita jagoin kita ya kan tentu dengan latihan yang disiplin latihan yang serius untuk next-next fightnya dia gue masih yakin banget bahwa Jackson ini bisa menjadi next-nya bisa menjadi salah satu fighter andalannya kita juga ya tapi ya tentu menurut gue pribadi setelah dari tanggal 22 Juni kemarin ya dia perlu membuktikan sama combat sport fans di Indonesia bahwa dia bisa bangkit lagi dia bisa kembali dari yang kemarin bangkit lagi menjadi versi yang baru menjadi lebih lebih berbahaya lebih pintar lebih kuat dan siapa yang ditunggu-tunggu Aziz Kalim sejauh ini menurut lo sosok Aziz Kalim yang paling layak melawan Jackson Carbella dari yang sudah call out-call out ya dari semua yang sudah call out-call out menurut gue ya so far sih Aziz kalau menurut coach gimana? kalau menurut saya benar sih Aziz ya bisa mungkin dengan dia tau ya Aziz tuh mainnya kayak apa gitu dan banyak video-videonya Aziz Kalim mungkin KJ bisa lebih ngimbangin dan lebih bisa calm gitu mainnya dan saya rasa dengan skill yang kemarin saya lihat cara membobardirnya KJ kalau dia dibarengi sama calmnya jangan bom-bom-bom-bom gak kelar kita kan gak boleh kayak gitu Randy ingat ya dia paham dia wise dia tarik mundur atau dia baca dulu mungkin dia bisa lah lawan Aziz sekali tapi kalau secara level ya memang Aziz di atasnya kalau secara level prestasi ya kalau kita bicara masalah itu wah Aziz ini dia di karate combat eh kok karate combat apa? orang well-rounded bro di prime ya? ini orang komplit bro prime committee dia juga championnya dia juga di MMA juga iya kan di one championship juga silap bebas dia juga juara jadi ya memang memang Aziz ini bener-bener levelnya sangat-sangat tinggi ya tapi ya memang kadang kita untuk bangkit itu memang kita harus melewati gunungnya kita dan menurut gue Aziz lah gunungnya Jackson menurut gue pandangan gue secara pemerhati menurut gue gunungnya Jackson ya harus Aziz dan harus latihan serius latihan keras latihan bener-bener memang bertujuan untuk satu ini bakal terjadi gak gara-gara fight ini? ini pertanyaan yang sangat berat pertanyaan yang sangat berat karena bakal terjadi atau tidak itu kan bukan tergantung dari matchmaker matchmaker udah pasti sangat-sangat kepengen ini terjadi banyak penonton yang sudah nunggu-nunggu banyak combat sport fans di luar sana yang udah nunggu-nunggu itu udah pasti tetapi kan pada akhirnya terjadi atau enggak itu bukan cuman matchmaker tetapi kepada pribadinya masing-masing sebenarnya fight terjadi tuh tiga poin atlet promotor atlet promotor udah say yes nih atlet satu sudah say yes berarti iya saya gak bisa bicara iya gimana coach? sekarang kan sudah dunianya kan udah sportainment ya jadi apa sih yang dikejar KJ misalkan dia terima fight misalkan gara-gara dia fight dia masuk kualifikasi besok bisa main SEA Games ASEAN Games ada tingkatan yang lebih lanjut saya rasa KJ tidak akan meresikokan pamornya dia yang sekarang karena dia abis keladirin dia aja pamornya melejit juga gitu kalau iya kalau diadirin dia pamornya naik naik juga ya naik juga kalau dia meresikokan pamornya dia untuk melawannya yang bisa dibilang atlet bener-bener atlet yang dia masih aktif banget diamatir itu beda loh sama atlet yang di pro kalau misalkan si apa Rudy Golden bisa apa namanya bisa mengeluhkan dia mah jarang latihan dia malah ngonten tiktok kalau dia amatir gak bisa gitu ada namanya jadwal-jadwal yang memang dia harus patuhi nah dia melawan sosok Haji Skalim saya rasa meresikokan pamornya dia tinggi banget kalau dia misalkan melawan Haji Skalim apa yang terjadi hancur karena lawan Randy juga hancur secara karir tapi karir selebritasnya tidak justru malah masuk bener ini betul 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 kalau karir secara atlet dia hancur hancur tapi selebritasnya tidak selebritasnya tidak jadi tidak akan meresikokan dua kali ini tebakan saya tidak akan terjadi tidak akan terjadi fight ini iya Kak G akan pintar memilih lawan karena pamor dia tidak untuk Haji Skalim Kak G akan memilih Rudy Golden Boy iya terus bakar kas oke kita udah podcast panjang banget banget bro dari A sampai Z balik ke A lagi kalau dari Duren sampai mana kayaknya 3 jam podcast kita kalau dari Duren sampai jadi PMP bro ini kemungkinan akan jadi 3 part ini iya oke Brother Randy siap yakin lo mau pensiun bro mau gak yakin gimana gue udah omongin itu di 22 Juni di atas arena bro gue sudah bersyukur sama Tuhan dan gue sudah bilang memang ini adalah last fight ini padahal masa depan combat sport ini ada di lu bro amin bro wajahnya di Indonesia saat ini anda nih combat sport Indonesia tetap bisa tapi kan talenta yang kita punya itu kan tidak harus cuma ada di satu source maksudnya kalau pun memang gue pensiun secara fighter aktif tapi kan gue tetap berkecimpung di dunia fighternya ya kan mungkin bukan sebagai petarungnya tetapi membina anak-anak muda untuk bisa berbakat bukan cuma di kancah nasional tapi bisa ke internasional juga bersama dengan ISKA yang mana gue sama coach gue itu kan udah ya kita udah bondingnya udah ya gak usah ditanya deh udah bukan cuma fight aja tapi kita udah kayak curhat-curhatan aja udah jadi kita memang punya visi dan misi yang sama yang pasti untuk kedepannya harapan besar adalah kita menciptakan atlet muda yang bisa berbakat untuk Indonesia bahkan sampai di internasional itu oke terakhir dari saya untuk Jackson Carmela dan fans saya Zenwalk minta maaf jika ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan Jackson Carmela dan fans di Zenwalk adalah tempat untuk para fighter menyampaikan keluh kesah mereka keresahan mereka dan disini adalah tempat hiburan ya disini sekali lagi hanya hiburan semata jangan lupa ikutin terus podcast Zenwalk Zenwalk ahoy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati